Intro Halo pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Maria Christina dalam berita mingguan kami Fokus Dunia edisi 22 November 2013 Saya akan menemani Anda dengan beragam berita menarik dari berbagai negara Headline kali ini kita mulai dengan berita sebagai berikut Penanaman opium mencapai rekor tertinggi di Afganistan Bayi lahir dari ibu lumpuh otak di Hungaria Hutan Amazon yang merupakan hutan hujan tropis terbesar di dunia Kini menghadapi ancaman kegundulan Otoritas setempat menyebutkan terdapat peningkatan signifikan terhadap penebangan pohon di wilayah tersebut Penebangan pohon-pohon atau penggundulan hutan Amazon meningkat secara signifikan Data satelit menunjukkan dalam setahun terakhir Tercatat lonjakan sebanyak 28 persen penggundulan yang terjadi di hutan ini Antisipasi akan hilangnya hutan hujan tropis terbesar di dunia ini kian mengkhawatirkan Meskipun tersebar, total lahan baru yang dibuka di tahun ini mencapai 2.256 mil persegi Hampir sama dengan luas sebuah kota Menurut Menteri Lingkungan Hidup Brasil Isabela Teixeira Negaranya terus menekan angka penggundulan sesuai target di tahun 2020 Otoritas di Brasil pun terus memonitor jumlah lahan yang dibuka dari tahun ke tahun untuk melindungi hutan Amazon Kami akan terus mengurangi penggundulan Target kami, luas lahan yang dibuka adalah 2.439 mil persegi pada tahun 2020 Perhitungan kami adalah berdasarkan rata-rata terendah penggundulan yang terjadi selama ini Perubahan Undang-Undang Kehutanan Brasil membawa ketidakpastian di kalangan investor Terkait jumlah lahan yang perlu dilestarikan Tingginya kebutuhan dan harga komunitas pertanian membuat petani menebang pohon-pohon Untuk membuka lahan baru bagi pertanian Di samping itu terdapat pula pihak-pihak yang mengeksploitasi hutan ini Untuk keperluan infrastruktur negara Satu laporan baru dari PBB mengatakan bahwa penanaman opium di Afganistan telah mencapai rekor tertinggi Apa faktor-faktor penyebabnya? Mari kita simak beritanya bersama Penanaman popi penghasil utama opium dan heroin di Afganistan lebih tinggi daripada sebelumnya Menurut laporan terbaru dari kantor PBB urusan narkoba dan kejahatan Tahun 2013 ini kita menyaksikan rekor penanaman opium di Afganistan seluas 209 ribu hektare sebagai tahun paradoks Laporan itu menyalahkan faktor-faktor seperti harga opium yang tinggi dan ketiadaan kemampuan politik untuk menangani masalah itu Menurut para pakar, faktor besar lainnya adalah suasana tidak aman saat pasukan asing ditarik mengikuti mundurnya mereka tahun depan Afganistan adalah penanam popi terbesar dunia dengan area produksinya tahun ini 36% lebih tinggi dari tahun 2012 Kita perlu membuat kepastian bahwa komunitas internasional dan regional mau membantu Afganistan untuk menentukan pilihan penting sekarang ini Apakah negeri ini menjurus ke ekonomi gelap atau didukung dengan ekonomi legal seperti yang kita semua kehendaki? Kita perlu membuat kepastian bahwa komunitas internasional dan regional mau membantu Afganistan untuk menentukan pilihan penting sekarang ini Keuntungan dari hasil panen diperkirakan mencapai 1 triliun dolar tahun ini Ada yang takut uang itu akan disalurkan ke pemberontakan Taliban dan geng bersenjata sebelum pemilihan presiden tahun depan Ratusan orang dari seluruh dunia mengambil bagian dalam percobaan rekor dunia untuk hari rekor dunia Guinness tahunan ke-9 Berbagai usaha unik telah dicoba oleh orang-orang ini Berikut berita selengkapnya Ini dapat membuat seseorang pusing Tim Wade memecahkan rekor dunia Guinness untuk berjumpalitan berturut-turut sebanyak 46 kali Saya menabrak dinding pada yang ke-35 dan sejak saat itu saya tidak dapat melihat dan hanya lanjut dengan kesadaran kinesthetik Ribuan orang dari seluruh dunia mencoba untuk memecahkan rekor di hari rekor dunia Guinness tahun ke-9 Joe Alexander dari Hamburg, Jerman berjalan dengan sangat hati-hati di 60 botol tegak lurus dan menangkap 16 panah terbang dengan tangannya dalam 1 menit Di London, sebuah kelompok 10 wanita bernama Marawas Majorets bersamaan memutar 264 hula hoops Ada juga pelajaran di hari rekor tahun ini Jangan bermain dengan orang ini, Harlem Globetrotters Corey Thunderlow yang menembak bola keringnya dari lebih dari 33 meter Inilah keajaiban hidup Para dokter di Hungaria berhasil mengeluarkan seorang bayi prematur dengan operasi sesar dari seorang ibu yang menderita kelumpuan otak Sang ibu sendiri telah mengalami stroke saat kandungannya berusia 15 minggu dan bertahan hanya dari mesin penopang hidup Tim dokter di Hungaria Timur berhasil membantu kelahiran seorang bayi prematur dari seorang ibu yang didiagnosa mengalami kelumpuan otak Para dokter mengatakan bayi itu dilahirkan pada minggu ke-27 kandungan dengan pembedaan sesar dan dalam keadaan sehat Berat bayi itu sekitar 1,4 kg Sang ibu yang berusia 31 tahun menderita stroke saat mengandung 15 minggu dan dokter memberikannya penopang hidup selama 3 bulan Rumah sakit Debrecen mengatakan 5 organ tubuh dari sang ibu termasuk hati dan ginjalnya dimanfaatkan untuk menyelamatkan 4 orang lainnya yang memerlukan transplantasi organ Sejauh ini ada 2 kasus yang dilaporkan dalam literatur Kasus selamat dari kehamilan 15 minggu oleh ibu yang lumpuh otak Yang merupakan kasus sangat spesial karena kedua kasus itu tidak berakhir dengan transplantasi Dan kasus di mana 5 organ pada akhirnya ditransplantasi Jadi kami berada dalam kasus ketiga di mana bayinya selamat dan yang paling spesial 5 donasi organ sebagai tambahan sehingga menyelamatkan 4 jiwa selain si bayi Seorang dokter lain yang ikut terlibat dalam peristiwa itu, Endri Nagy berkata Fungsi tubuh wanita itu harus tetap dipertahankan seperti ibu normal yang sedang hamil selama ditopang hidupnya Kapsul Soyuz membawa obor olimpiade kembali ke bumi dan mendarat di Kasaksan Ini adalah pertama kalinya obor olimpiade berada di luar angkasa Dan merupakan bagian dari persiapan olimpiade musim dingin 2014 di Rusia 11 November lalu, tiga awak stasiun luar angkasa dalam kapsul Soyuz kembali ke bumi dengan membawa obor olimpiade Obor ini merupakan bagian dari persiapan olimpiade musim dingin Sochi 2014 di Rusia Kapsul Soyuz TMA-09M dijadwalkan mendarat di Stepak, Kazak, sekitar pukul 8.49 pagi Setelah lebih dari 3 jam turun dari stasiun luar angkasa Peristiwa ini disiarkan langsung oleh Rusia dan NASA TV Tiga awak yang terdiri dari kosmonot Rusia Fyodor Yurchikin, astronot AS Karen Nyberg, dan astronot Italia Luca Parmitano Berada di luar angkasa selama 166 hari dalam proyek 15 negara senilai 100 miliar dolar itu Kosmonot Oleg Kotov dan Sergei Ryanszanski membawa obor abu keperakan berjalan di luar angkasa Sabtu lalu Yang terinspirasi dari cerita rakyat Rusia Firebird Ini pertama kalinya obor olimpiade berada di luar angkasa Obor yang dinyalakan akan menjadi olimpiade pertama di Rusia sejak era Uni Soviet pada Februari mendatang di kota Sochi, Laut Hitam Pemirsa, kami akan jadi sejenak Setelah pesan-pesan berikut kami akan menyukukan berita-berita menarik selanjutnya Antara lain Stasiun Metro Rusia tawarkan tiket gratis dengan jongkok Pengamat bintang di malam bintang tahunan Meksiko Pemirsa ini mungkin tantangan menarik bagi Anda yang suka berolahraga Stasiun Metro Moskow kini memberikan satu tiket gratis untuk penumpang yang mau melakukan 30 kali jongkok Jika tertarik Anda harus ke Rusia sebelum 30 Desember ini Karena mesin tiket jongkok ini hanya berlaku sementara untuk mempromosikan kegiatan olimpiade Sochi Panitia olimpiade Rusia memperkenalkan mesin baru di kereta bawah tanah Moskow pada hari Jumat 8 November Yang akan memberi satu tiket gratis bagi penumpang yang melakukan 30 kali jongkok Juara renang sinkronisasi olimpiade Rusia, Maria Kiseleva, mengawali pembukaan itu di stasiun Metro Distrik Keuangan Moskow Mesin itu dapat menghitung jongkokan penumpang hingga 30 kali, lalu mengeluarkan tiket Kiseleva mengatakan idenya adalah untuk mendorong orang melakukan fitness dan mengaitkan orang-orang Rusia dengan kegiatan olimpiade Ketika Panitia olimpiade Rusia mengembangkan proyek ini, kita ingin menunjukkan bahwa setiap orang adalah bagian dari kegiatan olimpiade Dari pertandingannya maupun cita-citanya Karena kita semua hidup dengan berprinsip, percita-cita semacam ini bertema saling menghargai persaudaraan dan penyempurnaan diri Mesin akan dioperasikan hingga 30 Desember, dan setelah itu penumpang akan dikenakan lagi 30 rubel untuk satu tiket Menurut laporan dari Washington Post, penyanyi terkenal Amerika Tina Turner melepaskan kewarganegaraan Amerikanya Dia baru-baru ini menikah di Suri dengan kekasihnya, dan telah memutuskan untuk tidak tinggal di Amerika lagi di masa depan Penyanyi Tina Turner resmi melepaskan kewarganegaraan Amerikanya sebulan setelah ia menikah dengan kekasih lamanya di Swiss menurut Washington Post pada hari Rabu Penyanyi 73 tahun itu menikah dengan produser kelahiran Jerman Erwin Bach pada 17 Juli di sebuah kantor catatan sipil di Kusnak, pinggiran kota Zurich di mana mereka tinggal Menurut Washington Post, Turner mengunjungi kedutaan Amerika di Bern, Swiss pada 24 Oktober untuk menandatangani pernyataan dia melepaskan kewarganegaraan Amerikanya Berita mengatakan bahwa ia fasis berbahasa Jerman, tidak lagi memiliki hubungan kuat dengan AS kecuali untuk keluarga, dan tidak punya rencana ke depan untuk tinggal di Amerika Turner 8 kali memenangkan Grammy dengan lagunya seperti River Deep, Mountain Hyde, dan Private Dancer Lahir di Tennessee, tapi tinggal di Swiss selama hampir 20 tahun Turner sukses besar pada akhir 1960-an dan di awal 1970-an tampil bersama mantan suaminya, Ike Turner Pasangan itu pisah pada tahun 1978 setelah pernikahan yang gagal, dan Ike Turner sendiri meninggal karena overdosis kokain pada tahun 2007 Ribuan orang melihat langit malam di Meksiko sebagai bagian dari acara Malam Bintang Event tahunan ini merupakan yang kelima dan telah membuat Meksiko masuk dalam rekor dunia Guinness sebelumnya Ini dikenal sebagai Malam Bintang, sebuah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Universitas Otonomi Nasional atau NAU Meksiko Tujuannya ialah untuk mendorong orang, terutama anak-anak, agar berminat pada sains Ini benar-benar bagus ketika orang-orang yang tidak terkait dengan universitas atau sains menjadi tertarik Anak-anak datang dan berkata, saya ingin belajar ini ketika dewasa Acara-acara ini sangat penting untuk mengembangkan sains Ini adalah tahun kelima bagi acara yang menarik para pengamat bintang dari seluruh Meksiko ini Kami sangat jelas tentang perlunya menanam benih pada anak-anak sehingga mereka menyukai karir, teknik, dan ilmiah Sehingga Meksiko dapat memiliki lebih banyak ilmuwan untuk menghadapi tantangan masa depan Acaranya sangat populer dan membuat Meksiko tercatat dalam rekor dunia Guinness Saat hampir 3.000 orang mengamati bintang pada saat yang bersamaan Kepala Agen Penyidik Kejahatan India meminta maaf beberapa waktu lalu Atas pernyataannya yang berbunyi Jika Anda tak bisa menghindari pemerkosaan, nikmati saja Pernyataan ini telah membuat gelombang kemarahan di India Sehingga Kepala Penyidik itu harus minta maaf di depan publik Dan menegaskan akan komitmennya untuk isu-isu gender Orang-orang India turun ke jalan tahun lalu Untuk melampiaskan kemarahan atas pemerkosaan brutal seorang wanita muda 2.400 kasus pemerkosaan dilaporkan di India pertahunnya Ketika Kepala Penyidik pidana berkata pekan ini Jika Anda tidak bisa mencegah pemerkosaan, nikmati saja Pengkampanye hak-hak sipil dan politisi oposisi bangkit marah Dan Ranjit Sinha minta maaf Saya menyesali luka yang diakibatkan karena ketidaksengajaan Saya tegaskan rasa mendalam dan hormat saya pada wanita Serta komitmen pada usu-isu gender Terima kasih Sinha membuat komentar tak menguntungkan itu dalam perdebatan tentang judi yang dilegalkan Sepertinya ia hendak berkata Jika tak bisa mengontrol perjudian ilegal Lebih baik membuatnya legal dan menikmati pendapatannya Kita semua harus benar-benar hati-hati menempatkan posisi kita dalam hak-hak perempuan Karena tidak hanya di budaya India Tetapi di seluruh etos sosial Wanita memiliki tempat yang sangat-sangat istimewa Para aktivis berkata jumlah pemerkosaan sebenarnya jauh lebih tinggi dari yang ditunjukkan oleh pejabat Sehingga kini beberapa kasus pemerkosaan akan membuat pelakunya dihukum mati Inilah sesuatu yang mungkin masih asing kita lihat di negara matahari terbit Para mahasiswa di sebuah universitas berlatih berjalan bersama-sama dengan kebersamaan dan ketepatan yang mengagumkan Mengingatkan kita akan barisan militer dengan aturannya yang ketat Anda penasaran? Mari kita lihat beritanya bersama Sekelompok mahasiswa Jepang di Universitas Sports Science Jepang Telah membawa kegiatan berjalan ke tingkat baru Dengan 11.000 orang berpartisipasi pada Kamis 14 November lalu Disebut sudan kodo dalam bahasa Jepang atau kegiatan bersama Kegiatan ini menjadi populer setelah sebuah video Youtube memperkenalkannya tahun lalu Namun universitas berkata mereka telah melakukannya sejak tahun 1966 Perlu 77 mahasiswa yang berlatih selama 5 bulan agar mereka dapat memberikan penampilan rapi ini Latihan telah memaksa mereka berjalan sebanyak 1.200 km Kira-kira sama dengan jarak dari Paris ke Roma Kapten tim berkata ia berharap disiplin bersama ini akan dapat meningkatkan citra para anak muda di mata generasi yang lebih tua Orang-orang berkata anak muda Jepang sekarang tidak dapat bekerja bersama dalam kelompok Tapi kami buktikan itu salah Suzuki berkata latihan ini juga menolong mahasiswa dalam mencari pekerjaan Kami semua menguasai latihan penuh disiplin ini dan menjadi terbiasa untuk mematuhi peraturan ketat Saya yakin pengalaman ini akan menjadi aset saat memasuki pasar kerja Universitas itu terkenal karena telah menghasilkan banyak peraih medali emas Olimpiade Para pegulat sumo dan politisi menggunakan kegiatan ini untuk menyoroti kecakapan atletik dari para mahasiswa Pemirsa jangan kemana-mana karena pilihan berita selanjutnya akan kami tampilkan Antara lain Rusia akan bangun Taman Indah di kawasan bersejarah Bayi kura-kura Olive Ridley di penetasan tahunan Kawasan bersejarah identik dengan bangunan-bangunan tua yang serius Namun begitu pemerintah Rusia punya terobosan baru untuk membuat kawasan bersejarah di negaranya Menjadi lebih hidup Seperti apa terobosan yang ditawarkan? Mari kita saksikan bersama Tak jauh dari kawasan bersejarah Kremlin yang terletak di kota Moscow, Rusia Terdapat bangunan hotel yang telah dirubuhkan pada tahun 2006 Di lokasi inilah pemerintah Rusia berencana untuk membangun sebuah taman yang indah Dengan luas lahan lebih dari 13 hektare Keberadaan taman di lokasi ini dipastikan akan membuat kawasan bersejarah ini semakin hidup Untuk menjadikannya taman yang terbaik Pemerintah Rusia pun menggelar lomba desain taman dalam skala internasional Yang berhasil meraih juara pertama menurut pendapat saya adalah Konsorsium Multinasional Yakni dealer Scovidio yang berbasis di New York Tim mereka terdiri dari sejumlah insinyur Jerman Urbanis Rusia Serta desainer infrastruktur dari Italia Warga di sekitar Kremlin optimis taman ini dapat meningkatkan citra ibu kota Rusia Saya tahu akan dibangun taman di sini, saya suka idenya Saya pikir dengan banyaknya tanaman hijau akan membuat tempat ini lebih indah Taman yang akan mulai dibangun pada akhir tahun 2014 tersebut Diperkirakan akan menelan biaya hingga 200 juta dolar Kota Buenos Aires menjadi jalur perlombaan Untuk Crazy Car Red Bull Dengan 40 peserta yang membawa kotak sabun mereka yang kreatif Kompetisi ini merupakan yang pertama kalinya diadakan di Buenos Aires Buenos Aires diserbu hari Sabtu oleh kotak sabun kreatif Saat puluhan pembalap berpartisipasi dalam lomba Crazy Cars Red Bull Dengan bahan bangunan mentah, para pembalap berlomba dengan kostum dan kotak sabun yang kreatif Istri saya yang mencetuskan ide dan kami butuh 10 hari membuatnya Anda harus membuatnya dengan apa yang ada Dengan hati dan semoga semuanya berjalan lancar Kami telah membuatnya selama 2 bulan Kami memiliki idenya saat membaca balapan tergila di dunia Hal pertama yang muncul di kepala kami adalah mobil-mobil gila dan saudara makana Hampir 40 peserta ambil bagian dalam acara yang ke-13 kalinya ini Namun pertama kali di Buenos Aires 1.400 karya seni milik Cornelius Gurlitt disita dari apartemennya di Muni, Jerman Menurut sepupunya, Gurlitt bukanlah sosok yang mencari keuntungan dari karya berharga tersebut Pria Jerman penyembunyi 1.400 lukisan karya Picasso dan seniman lainnya selama puluhan tahun Tidak pernah tertarik pada kekayaan Ini disampaikan sepupunya, Eckhart Gurlitt Jika ingin mendapatkan uang, jika ia bermaksud memperoleh uang Ia bisa menjual barang-barang ini sejak 60 tahun yang lalu Ia bisa menjual karya Picasso ke museum atau ke orang kaya Ia tidak tertarik pada uang Dia ingin mencari uang untuk hidup Jadi terkadang ia menjual lukisan Tapi hanya untuk hidup, tidak lebih Menurut Eckhart, sepupunya seperti koboi kesepian Penyendiri dan sosok yang tragis Lukisan-lukisan oleh Henry Matisse dan Otto Dix juga ditemukan di antara harta jarahan Nazi ini Penyidik Bea Cukai sendiri telah menyita karya seni ini sejak tahun lalu McLaren berencana untuk menghantikan pembalap Meksiko Sergio Perez Dengan pembalap pemula dari Denmark, Kevin Magnussen pada musim berikutnya Kevin Magnussen yang baru berusia 21 tahun ini Telah memenangkan seri Formula Renault 3,5 tahun Dan merupakan putra dari pembalap Jan Magnussen McLaren berencana menghantikan Sergio Perez dengan Kevin Magnussen musim berikutnya Juru bicara McLaren mengatakan Belum ada perjanjian ditanda tangani untuk pembalap lain Selain juara dunia 2009 Jenson Button Magnussen 21 tahun putra dari mantan pembalap dan juara Grand Prix Stewart Jan Magnussen yang memenangkan seri Formula Renault 3,5 tahun ini Ketua tim Martin Wittmars mengatakan Pembicaraan masih berlanjut untuk kursi kedua ini Spesies kura-kura yang sempat terancam keberadaannya Yaitu kura-kura olive ridley telah memasuki musim penetasan telur Ribuan bayi kura-kura telah bermunculan menuju ke laut Dan para ahli konservasi berharap jumlah mereka akan lebih banyak dibandingkan dengan tahun yang lalu Puluhan ribu bayi kura-kura muncul dari pasir dan merangkak ke lautan di pantai Playa de Moro Di provinsi Oaxaca, Meksiko Tempat itu merupakan tempat berkembang biak yang penting bagi kura-kura olive ridley Spesies yang mulai pulih setelah populasinya sempat terancam perburuan Betina dewasa olive ridley biasanya meneruh telur mereka di sekitar 120 pantai di Meksiko Tapi jumlah yang paling banyak ada di Moro Ayuta dan sekitar Eskobilah di Oaxaca Sekitar 100 telur akan dikeluarkan dengan periode penetasan sekitar 45 hari Selama November dan Desember, jutaan bayi kura-kura akan menetas dan berusaha mencapai laut Kami memperkirakan dalam 3-4 hari, sekitar 3-5 juta bayi akan menetas Yang mewakilkan sekitar 30-50 persen dari tukik di pantai ini Lebih dari 20 tahun lalu, pemerintah Meksiko menerapkan rencana ekologi untuk melindungi kura-kura laut Termasuk membangun area konservasi dan membayar warga lokal untuk menjaga sarang kura-kura Ahli biologi Marino Alcantara mengharapkan jumlah bayi kura-kura tahun ini akan melebihi tahun 2012 Berapa banyak yang ada? Tahun lalu ada laporan yang menyatakan sekitar 20 juta bayi dan kami berharap sedikit lebih banyak Karena tahun lalu ada 4 hingga 5 juta dan sekarang kita sudah ada 4 juta, masih ada waktu setengah musim Meksiko memiliki beberapa spesies kura-kura dan jumlahnya menurun karena dimangsa predator, cuaca yang tidak menentu, maupun pemburu manusia Kura-kura oleh Ridley ditemukan di Amerika dan Asia serta terdaftar sebagai satwa langka Walaupun jumlah mereka tampaknya telah mulai meningkat di Pasifik berkat tindakan konservasi Pemirsa cukup sekian kebersamaan kita Anda dapat menyimak Fokus Dunia melalui website kami indon.ntdtv.com Atau berinteraksi dengan situs Youtube, Facebook, dan Twitter kami NTD Indonesia Saya Maria Kristina bersama sekenap tim redaksi Fokus Dunia Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Kita berjumpa kembali minggu depan Terima kasih atas perhatian Anda